Semua wanita yang dalu jaman saya masih kajian-kajian offline ya, sekarang belum, itu ibu sekalian, kalau saya tanya ke mereka dan mereka menanyakan perihal tentang masalah reproduksi mereka, mulai dari gangguan menstruasi, mulai dari kata-kata VCO, tumor, kista, segala macem, ya, masalah kewanitaan secara umum, baik menstruasinya tadi ya, ada tumor, segala macem, maka pertanyaan saya cuma satu, apakah Anda rutin mengkonsumsi tepung terigu? Itu pertanyaan saya, jawabannya iya, sebagian besar mereka itu, mereka bilang, makan tiap hari itu, saya nggak jarang makan dok, gitu kan, saya nggak makan nasi, tapi apa? Ngebaksu, iya, mie ayam, iya, kan gitu loh, kan terigu semua tuh, dia nggak makan, cuman masalahnya apa? Dok, itu kan makanan kelaziman, itu kan makanan orang yang masak sekarang, iya betul, tapi mak bapak kita jaman dulu tidak makan terigu, Anda tahu singkong? Singkong bukan gluten loh, non-gluten dia, singkong itu non-gluten loh, beda ceritanya dengan terigu, terigu bukan produk lokal kita, Indonesia nggak ada terigunya, kita kenalnya apa? Singkong, umbi kan gitu, ya, ada jagung, itu semua non-gluten, dan semua itu tidak bikin masalah ke tubuh, ya, ketika kita rutin mengkonsumsinya, ini pagi, siap malam, bak sumi, ayam bak sumi, ayam bak sumi, dan semua produk tepung, apalagi udah kasih tepung, plus juga dengan salah satu produk yang bisa membuat dopamine itu naik seketika, seketika, ya, dia membuat perasaan kita tuh high gitu kan, seperti orang kayak apa, maaf, narkoba gitu kan, dan itu bisa diambil, kata kala, atau bisa diwujudkan fisiologis seperti itu dengan cara mengkonsumsi gula, jadi anda bayangkan, tepung sama gula tuh bayangin kayak apa ceritanya tuh,